selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati anak jenderal bintang tiga. Tapi ini beritanya masih sebansir ya, Mbak Agi. Gimana itu beritanya seperti apa sih? Iya, Mas Hirsu. Kalau kita lihat dari kemarin, dua hari belakangan ini ya, berita itu mendominasi ya dari baik di medsos maupun di berita mainstream begitu. Dan sepertinya itu terus bergulir karena memang ini menjadi pertanyaan berbagai pihak. Ini kejadian sebetulnya seperti apa? Sepertinya sih sepele ya Mas Hirsu. Karena itu terjadi karena menurut arteria itu karena antrian yaitu perempuan itu tidak sabar dengan antrian yang terjadi ketika turun dari pesawat. Tapi sepertinya maknanya sebetulnya dilihat oleh masyarakat. Tidak hanya sekedar itu. Tapi soal arogansi yaitu bahwa dan juga soal pertanyaan. Banyak timbul pertanyaan juga. Bagaimana sih sebetulnya kedudukan dari keluarga TNI atau keluarga Polri ini sesungguhnya? Apakah mereka juga mendapatkan hak untuk fasilitas dari yang diterima oleh suami atau orang tua mereka begitu ya? Seperti fasilitas penjemputan, terus kemudian ada pengawal, ada ajudan dan sebagainya. Karena disitu arteria membongkar, banyak membongkar begitu ya. Kejadian bahwa dia kemudian diindimidasi begitu oleh orang yang dia duga adalah intel dari pihak perempuan tersebut dan ternyata memang katanya itu adalah intel begitu yang mendampingi dia gitu. Nah, tapi ya seperti kata Mas Yersu tadi, ini masih terus bergulir apakah betul dia adalah istri? Karena orang juga terus kemudian membuka membuka internet begitu ya wajah dari istri Pak Muhammad Zamroni dan mereka membanding-bandingkan gitu. Nah, kita juga tidak tahu karena kita juga masih menunggu pemeriksaan. Kabarnya besok baru akan diperiksa dari pihak kalau seandainya itu betul adalah dari keluarga Pak Zamroni, begitu besok hari Kamis dan kemudian hari ini adalah arteria dahlan. Katanya begitu yang baru akan diperiksa di Polres Bandara. Ya, ini akan rame. Karena bagaimanapun juga orang kemudian melihat figur dari arteria dahlan juga kontroversial gitu ya. Dan ada juga ada yang bercanda-canda biasanya memang ada bercandaan kalau istrinya kolonel itu dia pangkatnya lebih tinggi dari kolonel kalau istrinya bintang satu ya dia lebih tinggi dari bintang satu itu bercandaan gitu ya. Sorry ya, tidak menyinggung emak-emak ini ya Mbak Aki. Ya, ya. Memang betul Anda tadi menyebut karena ini kan jadi menarik kasusnya karena yang membongkar pertama kali identitas si wanita itu siapa adalah ketua di PRDKI pasti yang sama-sama PDIP dengan arteria dahlan. Dan dia disebut dengan jelas bahwa disebutnya itu adalah istri dari Brigjen Muhammad Zambroni. Kan clear namanya disebut itu pernah jadi kepala eh pernah jadi dandim di Jakarta jadi Aju dan dari Pak siapa? Pak Budiono waktu akres Budiono gitu. Dan kalau lihat fisiknya memang beda ya karena kalau ini kita lihat nih ya foto-foto resmi ini karena yang disebut nama ini ya nanti mungkin kalau ada kesalahan perlu diluruskan. Ini beda sekali sih profil yang ditampilkan di sini kan Pak ibu yang ibu kalau istri Pak Zambroni ini berjilbab rapi, berkudur rapi gitu ya dan tampangnya sangat santun kalau di sini Pak Zambroni-nya juga kelihatan kan orang yang apa ya ini tampang orang baik ini kalau kita lihat dari foto-fotonya gestur-gestur di foto-foto resmi yang terpublikasi ya keduanya itu gesturnya tidak seperti yang di kejadian itu. Iya ya bahasa tubuhnya kan ini kita bisa melihat ya kadang-kadang dari bahasa tubuh orang gitu ya kan kita tahu seperti apa. Nah terus kemudian dengan profil yang kemarin di bandara itu beda karena pakai masker sih ya di bandara. Tapi yang jelas tidak pakai jilbab kan yang di bandara. Apakah ini ketika acara-acara resmi saja menggunakan jilbab atau ini yang benar. Nah kita tunggu saja lah. Jangan kita kemudian trial by the press gitu ya atau trial by the medsos. Tapi nama Pak Zambroni itu kita munculkan karena sudah disebut oleh Pak Prasetyo. Dan kemudian yang menarik juga ini kasusnya Pak Prasetyo itu merasa kemudian dia dianggap oleh arteria dia membaking-backing. Padahal dia sebenarnya karena kata dia saya menganggap ini adik arteria darian itu adalah adik seperti adik. Kemudian Pak Zambroni itu adalah sahabat dia, kenal sejak lama. Jadi kelihatannya beliau ingin agar masalahnya tidak menjadi besar. Tapi arteria kelihatannya akan meneruskan kasus ini ya. Dan tadi kan saya menyebut netizen ini. Nah netizen ini menyebut-nyebut untuk mengkaitkan dengan peristiwa lama ketika arteria dalam dulu ribut-ribut dengan Pak Emil Salim. Mbak Agi masih pas ingat ya. Betul. Dan itu langsung di layar televisi. Betul. Iya, iya. Dan Pak Emil Salim itu juga adalah tokoh sangat terhormat dari Minang. Tempat asalnya asalnya arteria dalam ini juga tapi saya kok enggak begitu sepakat ya dengan para netizen yang nyebut ini karma gitu. Ya mesti dipisah-pisahin lah. Tapi bukan berarti oke lah kalau karma katanya. Tapi tetap saja kita tidak boleh mentolerir sikap yang arogan apalagi kepada orang tua. Dilakukan oleh siapapun. Itu baik dilakukan oleh si ibu yang disebut sebagai istrinya Regen Zamroni Muhammad Zamroni tadi atau yang pernah dilakukan oleh arteria dalam. Gitu ya Mbak ya? Iya, betul Mas Hersu. Ini adalah contoh ya. Contoh dari bagaimana kita memperlakukan orang tua kita begitu. Jadi secara tidak langsung dua kali kejadian yang dialami oleh arteria dan bagaimana dia menyikapinya ini memang kontroversial ya ketika dia berhadapan dengan Pak Emil Salim yang kita bisa katakan dia adalah juga selain tokoh dia adalah juga ayah dari anak-anaknya begitu kan. Dan kemudian yang dimaki oleh si wanita ini di bandara adalah seorang ibu yang juga ibu dari anak-anaknya gitu. Tidak hanya sekedar sosok manusia saja begitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang tua kita juga harus berpikiran bahwa kita sedang menghadapi seseorang yang dimiliki oleh banyak orang gitu. Ada anak-anak, ada cucu di belakangnya dan sebagainya apalagi kalau dia adalah seorang tokoh. Nah itu mungkin yang tidak disadari oleh arteria dan kemudian menjadi gemas gitu ya. orang di seluruh Indonesia apalagi itu di acara TV nasional dan dilihat oleh kita bisa bilang itu jutaan gitu dan masih diputar sampai sekarang sehingga memorinya demikian lekat di benak rakyat Indonesia gitu ya. Dan setelah itu yang viral juga adalah arteria tidak bersedia bersalaman dengan Pak Emil Salim waktu itu. Jadi memang cukup keras ya arteria ini begitu. Nah sekarang dia menghadapi yang terjadi dengan ibunya. Cuma netizen juga bertanya ketika itu ketika terjadi arteria memaki Pak Emil itu kan anak-anaknya tidak melaporkan gitu ya. Nah sementara sekarang terjadi kepada ibunya dimaki-maki oleh seorang wanita dan dia melaporkan. Tapi ya seperti kata Mas Hersu ini kan yang berbeda peristiwa yang berbeda dan kemudian di dalam kasus arteria ini ada nuansa lainnya itu bahwa dia membawa-bawa nama sebuah korps gitu bahwa saya adalah seseorang gitu saya adalah anak dari bintang tiga gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya Mas Hersu kalau seandainya betul seperti dikatakan Pak TB Hasanuddin dari Komisi 1 DPR dari PDIP dan juga dari Edi Prasetyo dari DPR DDKI yang mengatakan bahwa itu adalah Pak Zamroni yang menelpon dan kata Pak TB Hasanuddin saat itu si perempuan ini yang katanya sekarang terindikasi namanya Anggita Pasar Ibu ini sedang bersama dengan Pak Zamroni yaitu seorang jenderal kenapa pada saat itu dia tidak mengatakan ini suami saya begitu ya dia mengatakan saya anak bintang tiga gitu tapi pada saat yang sama menurut Pak TB Hasanuddin dia bersama seorang jenderal bintang satu yaitu Brigjen walaupun dia tidak menyebutkan namanya tapi dia menyebutkan identitasnya bahwa dia dulu di Kodam Jaya dan mobil yang menjemput adalah terindikasi dari Kodam Jaya dan kemudian sekarang sudah berada di BIN begitu nah ini mengarah kepada nama Pak Zamroni tapi pada saat itu Pak Zamroni juga bersikap kalau Sani ya betul kata Mas Sersu kita masih belum tahu ya karena fisiknya kelihatan berbeda gitu kenapa dia tidak langsung mengatakan bahwa ini istri saya misalnya seperti itu dan istrinya juga mengatakan ini suami saya jenderal loh gitu ya tapi dia bilang saya anak jenderal bintang tiga begitu ya ini pelik ya sebenarnya Mas Sersu dari soal penghormatan terhadap orang tua dan kemudian juga bagaimana sebetulnya kita sebagai keluarga TNI gitu ya itu bersikap gitu di masyarakat menjadi contoh baik arteria juga harus menjadi contoh dan jika ibu itu juga harus menjadi contoh gitu sebenarnya ini soal Pancasila Pancasila tuh ini Mas Sersu gitu bukan dengan simbolis-simbolis yang ya yang di lombakan ini di lombakan itu Pancasila tuh yang dididik ya seperti ini ya 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 nah kalau saya saya lihat dalam kasus ini ya memang saya sendiri agak terkejut karena saya jujur saya sudah lama tidak mendengar kasus semacam ini khususnya di lingkungan TNI gitu ya apalagi melibatkan kebukatan istri gitu jadi ini cukup mengejutkan dan apa sebenarnya yang terjadi kita tidak tahu tapi satu hal saya kira yang perlu kita garispoi satu bahwa arogansi itu oleh siapapun gitu apapun istri tentara oleh tentara oleh polisi oleh anggota DPR itu kita gak bisa telurir kedua penghormatan terhadap orang tua gitu budaya kita budaya timur dan sebagainya saya kira tetap penting dihormati makanya kita ada tradisi cium tangan dan sebagainya pada orang tua gitu ya kalau ini saya sih gak pernah bisa membayangkan ada wanita bisa berlaku semacam itu terhadap orang yang sudah sepuh gitu lepas perilaku orang sepuh itu kan kadang-kadang kan sudah mulai nyebelin juga mohon maaf saya menggunakan kata itu karena kepikunan dan sebagainya nah kita yang saya kira mesti mulai menyadari itu karena mereka banyak melakukan hal-hal yang mungkin tidak di luar kontrol kontrol mereka ingat saja ketika kita ini penting saya kira untuk kita sendiri penting ketika orang tua kita misalnya pernah kita merawat orang tua di rumah dan sebagainya dan kemudian berlaku aneh-aneh ingatlah waktu kita kecil kita jauh lebih aneh daripada orang tua dan orang tua itu mentolerir semua perilaku kita itu sebagai sebuah kelucuan tiba-tiba kita menganggap itu sebagai sebuah hal yang menjengkelkan nah ini kita belajarlah dari kasus ini tapi ini sebenarnya ranah privat yang kemudian diseret ke ranah publik kita sekarang bicara yang ranah publik langsung ini yang lagi heboh saya kira persoalan masih terus berlanjut di kasus Romo Beni Susetyo dari staff khusus di BPIP yang ikut campur tangan urusan urusan dari MUI urusan Mati Selang khususnya gitu ya dan kemudian orang bongkar-bongkar nih file lama siapa sih sebenarnya Benny Susetyo ini mungkin gitu ya mbak Agi ya banyak sekali ya juga di media sosial dan media-media media-media konvensional muncul soal siapa sebenarnya Romo Beni iya betul ini Romo Beni ini ditanggapi oleh pemirsa oleh penonton gitu ya oleh pembaca apa yang terjadi dia sebagai orang BPIP yang perlu belajar Pancasila begitu jadi mungkin ya ada kaitannya juga tadi ya dengan peristiwa yang pertama tadi peristiwa arteria dahlan gitu ini orang-orang yang harus belajar Pancasila lebih jauh lagi begitu jadi penghormatan tidak hanya kepada orang tua tapi juga kepada agama yang lain gitu dan ya betul Mas Ersu ada sejarah juga yang kemudian mengulik orang akhirnya kan melihat historinya siapa sih Romo Beni ini gitu atau Pastor Beni ini begitu ya yang kok lebih kelihatan politisnya atau jiwa aktivisnya begitu ya tetap aktivis tapi dibayar oleh negara nah ini membingungkan Mas Ersu dia dikenal selama ini sebagai aktivis pendiri setara institut begitu ya dan kemudian juga dia sebagai pengasuh banyak LSM bisa dikatakan begitu pembina begitu ya dalam tanda kutip tapi kemudian dia merapat kepada pemerintah dan kemudian makan duit negara lah istilahnya begitu nah artinya kalau tadinya dia provokatif harusnya sekarang dia bersikap lebih bijaksana lah mengayomi kepada semua pihak apalagi dia ada di bawah badan yang namanya adalah pembinaan ideologi Pancasila begitu nah yang uniknya salah satu historinya yang terungkap yaitu adalah ketika Pak Jokowi baru akan menjabat yaitu tahun 2014 Romo Benny ini kan sebagai salah satu salah satu pendukungnya lah ya gitu tapi dia tidak mau terlihat terang-terangan tidak mau dia terlihat kasat mata begitu bahwa dia adalah pendukung begitu atau mungkin malah tim ses kita tidak tahu tapi yang jelas waktu itu ada kejadian unik yaitu dimuatnya tulisan yang serupa dan hampir bisa dikatakan semuanya hampir sama begitu ya itu dimuat pada tanggal 10 Mei tahun 2014 ketika itu sedang rame-ramenya pemilu pilpres dan yang satu dimuat dengan judul revolusi mental di harian Kompas dan satu lagi pada hari yang sama itu dimuat di harian seputar Indonesia atau Sindo dengan judul revolusi mental juga dengan penulisnya Romo Benny bagaimana mungkin ada dua ada tulisan yang di Kompas Pak Jokowi tulisannya Pak Jokowi ya yang di Kompas Pak Jokowi dan kemudian yang di Sindo adalah tulisan Romo Benny begitu dan ini sampai sekarang itu masih menjadi misteri Mas Ersu bagaimana dapur dapur olahan dapurnya sehingga dua tulisan itu bisa muncul pada hari yang sama kesalahan apa yang mereka lakukan gitu mungkin tadinya skenario nya tidak demikian ya kalau beberapa pengamat atau netizen gitu ya yang kemudian menulis itu mungkin seharusnya Pak Jokowi keluar lebih dulu tulisannya baru kemudian tulisan dari Romo Benny ini menanggapi gitu ya jadi sebagai sebuah pintalan bahwa dia menanggapi tentang istilah revolusi mental yang dikemukakan oleh Pak Jokowi ini tapi ternyata tidak gitu dan dua-duanya sama dan akhirnya ya kita tidak tahu itu tulisan siapa sih sebenarnya nah dari ini saja kita sudah melihat bahwa ada kekacauan gitu bahwa ada sesuatu yang tidak jujur soal literasi dari literasi saja tidak jujur bagaimana kita mau padahal itu adalah salah kejujuran literasi adalah salah satu ciri dari intelektualitas seseorang begitu karena literasi sendiri adalah bagian dari itu kan dari intelektual seorang manusia begitu kalau dari situ saja tidak jujur siapa yang mengkopi siapa atau siapa yang memplagiat siapa ini sudah menjadi pertanyaan tentang kondite orang tersebut begitu ya begitu Mas Ersu salah satu yang mungkin kita ingat sempat baca itu waktu itu soal ribut-ribut itu soal revolusi mental itu kan revolusi mental itu jadi jargonnya Pak Jokowi yang sampai sekarang kita sendiri justru mempertanyakan banyak orang yang mempertanyakan dimana revolusi mentalnya ada skandal PCR gate ada macem-macem lah banyak sekali skandal-skandal dan kalau kita kalau saya lihat saya buka-buka lagi tadi juga file-nya itu ini kan sebenarnya kita kenal namanya ghostwriter ya penulis ini ya kemungkinan pada waktu itu kemungkinan pada waktu itu Pak Hiromo Beni ini menjadi ghostwriter salah satu ghostwriter jadi Pak Jokowi menuliskan soal ini dan kemudian dikirim di kompas dan saya kira kompas juga harusnya tahu belakang bahwa tidak mungkin seorang seperti Pak Jokowi karena latar belakangnya dia memang bukan seorang penulis seperti itu gitu ya nulis konsep semacam ini gitu tapi sebenarnya di dalam di dalam politik ghostwriter itu itu biasa saja tetapi biasanya biasanya tetapi seorang ghostwriter itu mesti ngerti karakter dari orang yang dia kuatkan tulisannya jangan terlalu jauh banget gitu ya orang kenal seperti apa terus kemudian tulisannya seperti apa gitu ya jadi gak nyambung lah antara gagasan dengan dengan profil dari si penulisnya itu biasanya begitu namanya ghostwriter nah kalau saya baca disitu kata kata Romo Beni dia menjelaskan bahwa oh itu sudah saya kirim dua minggu sebelumnya ke Sindu nah ini jadi pertanyaan kalau dia memang jadi ghostwriter-nya Pak Jokowi kenapa dia mesti menuliskan juga dengan nama dia yang sama harusnya kalau jadi ghostwriter itu gak perlu tampil gitu orang gak perlu tahu siapa siapa kita gitu saya beberapa kali menuliskan juga jadi tapi saya sebut bukan sebagai ghostwriter itu banyak beberapa teman-teman yang yang punya kesibukan luar biasa dia punya gagasan gitu dia yang biasanya bercerita tentang gagasan dia kita cuman membuat menuliskan menuliskan saja dan kemudian membuat strukturnya jadi gak sepenuhnya betul-betul pikiran saya diambil oleh si tokoh itu enggak tetap saya cuma membantu si tokoh itu membuat struktur tulisan saja gitu dia punya gagasan sendiri tapi kalau dalam tulisan Pak Jokowi itu saya yakin itu bukan gagasan original dari Pak Jokowi gak seperti itulah ini Pak Jokowi tapi itu kan cerita masa lalu ya tahun 2014 yang sekarang dikulik orang lagi setelah mana setelah Romo Benini muncul dan sekarang menghilang ini ya saya gak tahu dia menghilang hanya dari Twitter atau menghilang sepenuhnya dari BPIP juga nih Mbak iya dia menghilang dari Twitter Mas dan dicari-cari dia gitu ya kasihan juga sih ya perlu dipasang itu DP atau dicari gitu dengan reward karena ini sebenarnya kontroversi ini tidak terjadi sekali ini baru 3 bulan yang lalu loh ini Romo Benini juga membuat kontroversi walaupun ini sebenarnya kejadiannya dari BPIP yaitu Mas Hersu ingat ada lomba lomba yang katanya akan untuk memeringati hari santri atau apa begitu ya lomba menulis artikel untuk anak-anak muda gitu ya untuk generasi muda usia tertentu yaitu menulis artikel tentang penghormatan bendera menurut hukum Islam temanya seperti itu dan yang satu lagi adalah menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam jadi ini apa ya dan itu disuarakan oleh Romo Benini gitu ya karena memang dia sepertinya yang paling paling vokal di BPIP begitu dulu masih ada Yudian Wahyudi kan ketua BPIP tapi sekarang ini sejak ada kejadian juga yang Yudian Wahyudi blunder begitu dan BPIP juga hilang juga ya sebenarnya sekarang ya menghilang juga dia menghilang juga nah ini kasihan juga kalau dua orang ini menghilang padahal dua orang ini yang diharapkan speak up gitu ya di BPIP itu sementara yang lainnya kan cenderung untuk silent begitu nah kejadian ini sebenarnya seharusnya menjadi pelajaran pelajaran besar ya Mas Ersu sebenarnya pelajarannya tidak sekali ini saja tapi kenapa diulang lagi diulang lagi sehingga Tagar bubarkan BPIP ya tidak heran kalau itu kemudian menggema Tagar ini sebelumnya juga Mas Ersu masih ingat menggema ketika Yudian Wahyudi mengatakan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila dan kemudian dia juga walaupun katanya dipotong tapi kalau kita melihat rekamannya hasil rekaman dari video dia diwawancara oleh sebuah media mainstream gitu memang dia mengatakan bahwa Assalamualaikum bisa diganti dengan Salam Pancasila gitu dan uniknya saya masih ingat satu ini Mas Ersu selain itu menjadi polemik besar dan kemudian juga menghasilkan Tagar bubarkan BPIP tahun lalu jadi tidak sekali ini Tagar Tagar bubarkan BPIP ini terjadi jadi tahun lalu juga pernah terjadi ada satu meme yang lucu Mas Ersu jadi menyentil gitu ya Yudian Wahyudi sedang di mobil dan kemudian Salam Pancasila dia begitu kan dan kemudian dijawab entah itu oleh warga atau apa ada jawabannya gitu wassalam SMK gitu dan itu lucu sekali meme itu menjadi viral begitu nah ini sayang sekali BPIP justru membuat narasi-narasi atau memproduksi narasi yang justru membuat blunder dan membuat masyarakat mengolok-olok badan tersebut ini kan kita tidak ingin yang seperti ini Mas Ersu yang kemarin akhirnya 3 bulan yang lalu itu mengenai lomba itu akhirnya memang di eliminir ya terus kemudian dibatalkan dan diganti temanya nah bagaimana dengan yang ini gitu kalau yang kemarin sudah minta maaf kemudian di eliminir nah sekarang ini menghilang saja nih trauma-beni saya kira yang kasus ini sekali ini sangat berat ini karena dia ini berbahaya sekali karena ini sudah menghadap orang akan melihat bagaimanapun posisi dia sebagai pastor dan kemudian dia masuk wilayah umat Islam dan saya kira umat Kristiani sendiri juga tidak sepakat dengan cara pandang dia karena caranya ini ditabu gitu sebut yang kita kita tahu benar-benar ini gak boleh lu masuk ini dia udah crossing the line gitu yang sangat berbahaya udah menyebrangi perbatasan sangat berbahaya jadi saya kira seperti kemarin saya singgul juga dengan Mung Roky Kedong memang harusnya ya kalau dia tidak mengundurkan diri dia harusnya dipecat karena dia tidak layak saya jadi teringat juga beberapa waktu yang lalu tak lama setelah Pilpres 2019 berakhir itu ada sebuah berita yang dilansir oleh seingat saya Reuters kalau saya tidak salah kantor Bita Asing yang menyatakan bahwa Jokowi itu akan membersihkan elemen-elemen radikal dari Departemen Pemerintah yang strategis dan juga lembaga-lembaga BUMN yang strategis dan mereka disitu disebutkan bahwa mereka-mereka ini orang-orang yang cenderung radikal ini tidak akan kalau sekarang dia menjabat mungkin akan dicopot dari jabatannya dan kalau dia belum menjabat dia tidak akan bisa naik jabatan itu dia menyebut sumber anonim tapi kemudian ada konfirmasi kepada Romo Beni dari BPIP nah sebagai orang media kadang-kadang kayak gini kita paham siapa sih sumber anonimnya kita bisa bisa dugalah siapa itu itu saya pernah juga membuat ulasannya soal ini jadi jejak-jejak ini jejak Romo ini berkaitan dengan narasi-narasi yang kita sebut sebagai Islamophobia ini sangat sangat kental dan saya kira ini betul-betul berbahaya karena sejak awal kita kan selalu menyatakan bahwa founding parent kita sejak awal menyadari bahwa kita ini adalah bangsa yang latar belakangnya sangat heterologi baik dari suku agama ras dan golongannya gitu ya karena itulah sekali lagi saya selalu mengutip itu bahwa kita itu binika tunggal ika kita gak boleh ada hal-hal yang kita tahu bahwa itu gak boleh dilakukan jangan dong masuk wilayah-wilayah itu karena kita juga tidak ingin masuk wilayah itu silahkan masing-masing hidup dalam keyakinan masing-masing tetapi kita saling menghormati dan apalagi kalau kemudian Anda diberi otoritas di pemerintahan Anda berasal dari agama yang berbeda Anda masuk ke wilayah agama lain itu menurut saya sangat berbahaya nah ini yang dilakukan oleh Romo oleh Pastor Benny Sushio ya ya Mas Hirsu sebetulnya pekerjaannya Romo Benny itu banyak loh Mas Hirsu kalau dia mau tidak hanya sekedar bukomentar tapi dia bisa melakukan terjun langsung melakukan mediasi misalnya Mas Hirsu yang sekarang sedang berlangsung juga dan saat ini masih menjadi konser dari KPAI yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu ada anak tiga anak kakak beradik di Kalimantan Utara yang itu tidak naik kelas tiga tahun berturut-turut Mas Hirsu mereka adalah siswa SD yang tertua itu umurnya 14 tahun tapi masih kelas 5 SD karena dia tidak naik kelas persoalannya apa awalnya adalah karena dia tidak mau melakukan hormat bendera dan menyajikan lagu Indonesia Raya begitu nah ini sebenarnya tidak sekali ini saja terjadi ini tahun 2021 dan sudah berlangsung dari sejak 2019 kalau tidak salah ini kasus ini kasus tiga anak kakak berada ini bayangkan Mas Hirsu kalau seandainya dia sekarang tidak naik kelas dan kemudian terjadi juga seperti tahun 2017 di Kalimantan Utara ini pernah terjadi juga 5 anak yang tidak mau melakukan hormat bendera dan tidak mau menyajikan lagu Indonesia Raya dan itu berasal dari mereka adalah penganut agama Kristen Saksi Yehova seperti yang terjadi 2019 lalu juga ada dua kan Mas Hirsu yang ada di Batam yang kemudian dikeluarkan dari sekolah SMP-nya dari Saksi Yehova saya heran saja ini kan salah satu pekerjaan besar dari BPIP orang-orang semacam ini tidak boleh kita singkirkan tidak boleh hak belajarnya kemudian kita putuskan harusnya justru dirangkulkan jadi kalau yang seperti ini tentu kita tidak bisa bicara kepada anaknya anak itu kan menurut kepada orang tua kita rangkul orang tua kita berbicara dengan pendetanya dengan gerejanya nah ini kan pekerjaan dari BPIP karena tidak hanya terjadi di Kalimantan juga terjadi di Batam dan sebagainya mungkin juga terjadi di tempat lain nah ini yang kemudian diingat oleh masyarakat juga urusilah urusilah bagianmu jangan menyebrang BPIP kan di dalamnya ada yang agama Islam ada yang agama Kristen Katolik dan sebagainya kenapa nyinyirnya kesini sementara ketika terjadi kejadian ini orang Islam memaklumi kok kita tidak lihat nyinyir yang wah seperti itu tuh radikal yang begini enggak justru itu yang seperti itu ini kan nasionalisme yang beririsan dengan keyakinan ya Mas Ersu dan itu pastilah itu bisa diwadahi bisa dirangkul entah bagaimana caranya jangan anak bahasa Indonesia agama dan PPKN-nya dibikin jeblok sehingga tidak bisa naik kelas bayangkan kalau anak kita 3 tahun tidak naik kelas seperti apa frustasinya kita sebagai orang tua ya ya sepakat saya kira dan ini tadi itu menarik kata-kata bahwa ini nasionalisme yang beririsan dengan keyakinan negama dan kita mencarikan titik temu dan saya kira kita juga kemudian tidak boleh memberikan stigma wah ini radikal semua ekstrimisme dalam Kristen tidak boleh karena ini memang ada orang yang memahami dogma semacam itu tapi tentu perlu dicari titik temu begitu juga dalam Islam kan banyak juga sebenarnya orang yang berpikir dengan cara berpikir semacam itu tapi tentu saja kita mesti mulai mencoba menghormati keyakinan mereka tetapi kita juga sambil membangun kesadaran bahwa mereka ada ada persoalan-persoalan negara ada persoalan-persoalan agama bagaimana kita mencarikan titik temu tidak perlu dikontraskan apabila muncul aksi-aksi kekerasan terorisme dan sebagainya nah ini ini yang kita sayangkan kenapa karena justru orang yang harusnya digaji oleh negara untuk membangun kesadaran semacam itu justru malah memproduksi narasi-narasi yang makin membuat masyarakat kita terbelah ini PR berat memang keterbelahan ini Mbak Aki kita tahu bahwa ketika kita masuk wilayah ini dua-duanya bisa gak suka nih sama kita baik tapi mereka akan digaji rakyat digaji sama kita Mas Ersu 343 miliar loh anggarannya tahun depan oke saya kira banyak apa ya banyak hal baik yang bisa kita pelajari dari peristiwa yang terjadi antara Arteria Dahlan dengan istri Pak General kita gak mau menyebut namanya siapa dulu deh karena namanya belum pasti seperti itu meskipun sudah disebut kalau kita menyebut kita meminjam orang yang sudah mengkonfirmasi itu kemudian juga kasus dari Pastor Benny Susetio ini ya bangsa ini justru saya saya jadi teringat buat menyatakan bahwa bangsa ini sebenarnya belum tumbuh menjadi bangsa yang cukup dewasa ya cukup bangsa yang matang kalau istilahnya Profesor Simesite itu bangsa yang masih fragile jadi kita mesti hati-hati karena kita kan kita baru berada 76 tahun Amerika saja yang jauh lebih lama 200 tahun soal-soal begini masih sering muncul nah kita saya kira kita mesti berhati-hati dan ada kesadaran bahwa kalau kita melanggar ini crossing the line melanggar lompat pagar tadi itu bisa membahayakan kohesi bangsa itu saja saya kira yang kita misit kita ya Mbak Agi setuju ya oke Mbak Agi gak terasa kita mesti mengakhiri perbincangan kadang-kadang kalau kita ngobrol waktu berlalu begitu cepat dan kita harus mengakhiri perbincangan ini saya Hirsi Beno Arief dan saya Agi Betta terima kasih untuk penonton setia kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati